Nama Susi Pujia Stuti menjadi trending topik Twitter Indonesia seiring dengan dirilisnya nama-nama Menteri di susunan Kabinet Jokowi Jilid II. Susi yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Pemerintahan Jokowi Dodo periode 2014-2019 kini digantikan, nama baru yakni Edi Prabowo. Selama masa jabatannya, Bu Susi memang terkenal karena kata ikoniknya yakni tenggelamkan. Kata fenomenal tersebut merujuk pada tindakan tegas Bu Susi pada kepala-kepala asing yang melakukan tindakan ilegal di perairan Indonesia. Tak hanya itu, Menteri Nyantrek itu juga menjadi idola warga net atas prestasi lainnya selama menjabat. Tak heran, saat nama Menteri KKP yang baru diumumkan, warga net rame-rame mencuitkan nama Bu Susi di Twitter. Ada yang mengucapkan terima kasih pada pencapaian Susi Pujia Stuti selama menjabat sebagai Menteri. Ada juga yang menyampaikan keinginannya supaya Susi Pujia Stuti dimasukkan lagi ke Kabinet baru Jokowi Dodo, Maruf Amin ini. Lantas, apa yang membuat Susi Pujia Stuti tak difahir Jokowi? Radar serahkan merangkum beberapa kebijakan kontroversial Susi Pujia Stuti. Ia juga sering berbeda pendapat dengan para atasannya. Awal menjabat sebagai Menteri Kautan dan Perikanan, Susi Pujia Stuti sukses membuat publik terhenyak dengan kebijakannya menenggalkan kapal asing. Kebijakan tersebut ia lakukan pada kapal-kapal asing yang melakukan igelagel fishing di pereran Indonesia. Sejak Susi menjabat hingga Juli 2019, total pemilik maskapai Susi Air ini telah menenggelamkan 516 kapal asing. Pada 2014, stok ikan menurun menjadi 7,1 ton akibat illegal fishing dan lebih dari 10.000 kapal asing wira-wiri di pereran Indonesia. Selanjutnya, produksi perikanan mengalami peningkatan lagi sebanyak 5,25% menjadi 5.664.326 ton pada 2016. Selain menenggelamkan kapal asing, Susi Pujia Stuti juga melarang penggunaan candrang untuk menangkap ikan. Candrang merupakan alat penelengkapan ikan bersifat aktif yang pengoperasian yang menyentuh dasar perairan. Kebijakan Susi Pujia Stuti selama ini dikenal sering berseberangan dengan atasannya mengko bidang kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Seperti saat Susi menerapkan kebijakan larangan penggunaan candrang. Saat itu, Luhut memprotes dan menilai kebijakan Susi tidak memberikan solusi bagi nelayan untuk menangkap ikan. Menanggapi pernyataan yang menyebutkan dirinya sering berseberangan dengan Luhut Binsar Panjaitan bahkan Presiden Joko Widodo. Susi Pujia Stuti mengatakan itu adalah hal lumroh karena menurutnya tidak semua apa kata atasan harus diikuti. Susi mengaku ia lebih memilih mengikuti prinsip yang dianggapnya benar alih-alih mengikuti apa kata atasan. Meskipun dianggap keras kepala, Susi tidak mempermasalahkannya. Nah, netizen menurut kalian gimana ketika Menteri Susi Pujia Stuti tidak lagi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!